Pemilik dari Kami keluarga adalah Pemilik dari Lokali di Galang Dari Seluas 19.200 Hasil daripada putusan-putusan Pengadilan Sampai ketika mereka Sudah ada penyerahan Kemiakan Yang pernah dikonses Dengan proyek Pemerintah daerah Nah terus gini pertanyaan Pak Karena kami sebagai media Menayangkan juga bahwa komplek itu Berawal dari bagi hasil yang 30% Yang konon mereka Merasa dikohongin Tentang pembagian hasil Itu bagaimana pas sebenarnya Pak? Ya 2030 itu Terjadi Karena waktu itu kami sendiri Tidak tahu Kalau Mereka itu secara legalitas hukum Belum mempunyai bukti Keputusan Hingga kami Pada saat itu Menyetujui Memberikan 30% Pengakuan dari pihak mereka Bahwa mereka sudah memiliki Tanah itu Dan sudah punya keputusan Tapi kemudian Dalam Seminggu Dua minggu ini Kami Mendapatkan data Dari pengadilan Bahwa Ada putusan Tahun 2019 Yaitu antara Apa sih yang dimiliki Hingga Pak Udin Merasa yakin Bahwa itu Mempunyai hak Di tanah Karangsa itu Pak Udin Ya betul Dokumennya kami Sementara ini Ada yang namanya Giri Terseh Salinan dari Yang ditanda tangani Oleh Pak Kepala desa Soekarnak Yaitu Kepala desa Soekarnak Itu kepala desa Soekarnak Faktu itu Terus di tanah tangani Juga Dinyatakan oleh Kepala keterangan Surat keterangan Dari kepala desa Amangsur Almarhum Itu sudah Soekarnak Dan Pernyataan Surat keterangan Dari Sekdes Soekarnak Yang sekarang masih hidup Pak Haji Mukhtar Juga yang lain-lainnya Banyak Menyatakan bahwa Itu adalah Masih milik tanah Unus Saripan Carita Sesuai dengan Peta rincik Dan lokasi yang ada Di situ petanya Nah Di situ Menguatkan Surat girik Sek Yang ditandakan Yang dikeluarkan oleh Pak Kepala desa Amangsur Setelah itu Kami ajukan Kepengadilan Yang ternyata Kepengadilan Surat yang dimiliki oleh Pemda Kabupaten Paneglang C690 Sertifikat Itu sudah gugur Dan dibatalkan oleh Makam Agung Nah maka kami harus Menggugat siapa Kalaupun mau gugat Ke pengadilan negeri Maka kami minta saran Daripada ketua Panitra Pengadilan Kabupaten Panegrang Yaitu kalau waris Harus ke pengadilan agama Ya saya bawa ke pengadilan agama Diputuskan oleh pengadilan agama Selain meninggal dunia Unus Haripan Carita ini Meninggal dunia Selain meninggalkan Alih waris Meninggalkan juga Harta waris Dengan data-data Sebagai berikut Penunjang dari Giri Serta keterangan-keterangan Dari dua Kepala desa Almarhum Dan saksi-saksi yang lain Dan Objeknya yang mana Disitu Diunjukin Dan disaksikan langsung Oleh pengadilan agama Diukur dan Sesuai dengan data yang ada Maka dikeluarkanlah putusan Dari pengadilan agama Bahwa Ini adalah Milik Unus Haripan Yang mengklaim Kami sebagai alih waris Pak sengkataan Dua pihak nih Pak ya Berarti Masing-masing merasa Memiliki Dengan Ya kan Dasar hukumnya Nah Bapak sendiri Dasar hukumnya apa Pak? Nah ini Pak Makanya Saya Dalam kesempatan Selalu Memberikan Satu Apa ya Penerangan Kepada pihak-pihak Pak Terutama kepada pihak Alih waris Yang mengaku Ya Pak Ya tanahnya Berproseslah Secara Apa Secara Yang benar Pak ya Melalui gugatan Di pengadilan Yang seperti yang saya lakukan Pak Nah setelah ada putusan Baru Bisa menguasai fisik Di lapangan Setelah ada eksekusi Pak Nah harapan saya Pihak-pihak yang mengklaim bahwa Itu adalah tanah mereka ya Nah mereka harus berproses Seperti yang pernah saya lakukan Jadi jangan kemudian Ada Aktifitas Atau keributan Di lapangan Yang tentunya akan merugikan Masyarakat Setempat Pak Karena tempat itu adalah Mencari nakah Para masyarakat Di seputar Malah Berapa kecamatan itu Di situ Pak Mencari nakahnya Bagaimana kalau di lapangan itu Terjadi satu ke Apa ya Tidak kondusif Atas tindakan-tindakan Okdom tersebut Nah kita Kasian Pak Terhadap masyarakat Makanya harapan saya Mampu siapapun Yang Punya kaitan dengan Sisa tanah Yang belum tereksekusi Seluat 10 ribu lebih kurangnya Meter Berproseslah Secara hukum yang benar Dari Bilik Siar Studio Channel Bangkumis Berbagi Neo TV Akan selalu hadir Untuk melengkapi informasi Seputar peristiwa Yang terjadi Di Pandenglang Banten Dan sekitarnya